Oke selamat pagi teman-teman izinkan saya untuk apa namanya membagi tutorial saya untuk mengedit dokumen Oke izin share screen ya teman-teman perkenalkan nama saya Angga yang nanti akan membantu teman-teman terkait dengan membuat tutorial mengedit dokumen nah ini saya izin share screen Oke tampilannya seperti ini kita minimize ya kalau sudah disini teman-teman langsung saja sudah ada materinya yang didapet dari internet ya terus setelah itu kita edit dengan cara control-a ya control-a terus semuanya kita klik disini clear all formatting nah apa fungsi dari clear all formatting itu adalah menghapus semua format yang awal kali kita dapat dari internet nah jadi itu teman-teman terus setelah itu kita setting menjadi times new Roman ya kan oke terus fontnya 12 terus rata kanan kiri ya spasinya satu setengah nah ini nanti kok tampilannya seperti ini ya nanti kita edit satu persatu Oke setelah itu disini kita block nilai-nilai Pancasila tata pengantar tata tengah terus kita klik misalnya disini kita mau menjadi ingenting satu nanti biar muncul di daftar isi otomatis nah ini kita klik tata tengah kita ubah lagi menjadi times new Roman ukurannya 12 oke warna fontnya menjadi hitam otomatik oke nah ini disini terus setelah itu kita blok disini ya nah disini sudah sesuai rata satu setengah nah disini karena memang copy paste saudara-saudara harus menyempurnakan dengan cara dihapusi satu persatu nah jadi nanti kalau dihapusi nanti akan menyesuaikan dengan ya lebih baik ya jadi karena kita copy paste jadi langsung jangan mengumpulkan hasil hasil dari copy paste kalian mesti saya coret nanti ya nah ini disini kalau sudah kita edit satu persatu ya kalau memang dokumen itu nggak bisa kita dapat langsung jadi satu otomatis nah jika hanya seperti ini ya kan teman-teman bisa pakai rata kiri misalnya nah jadi seperti itu karena memang tanggal dan lain sebagainya itu ada di rata kiri atau rata kanan terserah ya nah setelah itu disini kan muncul daftar isi kata pengantar ini nah ini bisa kita jangan enter-enter melainkan menggunakan klik layout ya kan break kalian klik next pick nah jadi next pick itu langsung enter kemudian otomatis di halaman berikutnya setelah itu kita setting ya ini disini ada latar belakang pendahuluan ini adalah isi makalah tersebut oke nah setelah itu saya disini dapat yang saya edit lagi saya klik break next oke pendahuluan latar belakang masalah oke bab satu pendahuluan saya kembali lagi ke home saya klik rata tengah saya klik heading satu nah terus saya klik rata tengah lagi times new roman ukurannya dua belas oke kalau judul biasanya empat belas ya paling atas empat belas fontnya hitam ya kan blok bul seperti ini ya terus latar belakang masalah bab satu atau satu titik latar belakang masalah nah kita atur di sini ada di satu ya kan ini ada di nol oke Pancasila sebagai bahan dasar negara nah ini disini masih ada bawaan kita clear all formatting atau kita hapus Pancasila oke biar nggak mau menghapus lagi karena yang awal huruf besar kamu klik aa disini kamu klik center case nah disini ada masih ada bawaan jadi kalau masih ada bawaan tentunya kalian ubah ya nah jadi seperti ini ya sedikit demi sedikit jadi nggak bisa ngedit dokumen langsung jadi oke rumusan masalah dia ada di dua nanti oke Pancasila masih belum times new roman kita ubah times new roman ukurannya dua belas oke setelah itu apa pak setelah itu tab kita lihat dia ada di satu ya dia ada di satu jadi disini kita lihat sudah rapi nah kita tadi belum setting control A kita masuk ke layout pack layout ya kan ini paper A4 sudah nah ini ini masih belum 4433 4 4 3 3 oke ya kita klik oke jadi disini sudah jadi disini sudah terlihat nah Pak disini kok ada enter pak ya berarti disini masih ada bawaan nah jadi seperti itu nanti terlihat ya kita block lagi spasinya masuk ke menu home klik disini 1.5 oke sudah Nah setelah itu disini rumusan masalah Dia ada di dua Kita atur lagi disini Di ruler satu Disini nol Apa pengertian nilai Apa yang dimaksud dengan Pancasila Nah Jadi disini Kalau sudah peranaan Kalian bisa klik Di blok dulu Biar tidak usah ngetik satu-satu Disini pilih number Di sini ABC saja Terus di setting Di satu Di ingat-ingat Karena anaknya Anaknya itu selalu di belakang Karena disini sudah kepakai Berarti anaknya dia menjorok Menjorok Jaraknya juga satu Jadi seperti itu tujuan Sama Ya kan Tiga Kita tarik disini di satu Ya kan Ini di nol Terus disini mengenai pengertian manfaat Kita blok lagi Sama Ini menjadi Numbering Kita pakai object Nah Ini masih belum rapi Kita rapikan Oke Jadi seperti ini Manfaat Kita enter Tiga Oke Tiga empat ya Benar ya Empat Nah Di satu Ini di nol Oke Kalau misalnya disini ada jarak Dilihat Berapa enter Sudah benar Satu enter Tapi disini Langsung jauh Ini di enter aja Biar tidak tertinggal Oke Lanjut disini Kita Manfaat Kita tap Nah Sudah sesuai Ketiga berarti Masuk di layout Build break Next pick Bab dua Masuk di home Kalian klik Heater satu Times new roman Dua belas Ya kan Pone-nya hitam Rata tengah Oke Pengertian nilai Dan lain sebagainya Ini adalah Jawaban dari rumusan masalah Yang pertama Berarti Kalau tadi pakai A Berarti disini pakai A Ini di Satu Ini di Nol Jadi gitu ya Ini nanti disetting sama dengan tadi Di tap Ya kan Ini dihapus Dihapus Kontrol Nah jadi Ngettingnya Satu-satu ya Jadi Kalau ada banyak dokumen Kalian Kerjakan Nah jadi di edit seperti itu Sedikit demi Sedikit Nah Jadi kalau bikin makalah Udah sesuai Dilihat rapi nih Ya kan Dilihat rapi Sudah Menggunakan 1,5 Spasinya Rata kanan kiri Disini rata tengah Yang benar Yang benar nanti Kalau sudah Manggil nih Bedanya Saya klik disini Misalnya tadi ya Seperti tadi Out Break Klik disini Reference Add to table Nanti muncul disini Ini daftar isi yang sudah Otomatis Ketika saya klik disini Nanti akan Mengelinkan ke Sini Jadi itu Lebih mudah Jadi itu Nah Setelah kalian muncul disitu Ini bisa di edit Enter Satu Pendang luar Terus Kedua Pembahasan Dua Pembahasan Enter Block Tadi belum Bull Control B Jadi Ngedit dokumen itu Satu-satu Seperti ini Oke Nanti praktek kalian Disini adalah Ngedit seperti ini Dan Dibuat video Karena di setiap laptop Disitu ada Zoom Oke Sekian Video dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan salam belajar Untuk kita semua Oke Saya izin Stop screen Dan saya Oke Sampai jumpa teman-teman